Eternal Secret King Season 85 Bab 841, Mandul Serangan keratua itu menelan empat pelindung dan kidarahnya naik dengan ketabahan yang kuat. Tangannya yang kasar dan besar sepertinya bisa menyelimuti langit saat mereka menghantam. Semuanya, kita tidak bisa kembali. Pelindung satu berteriak, jika kita mundur sekarang, fogi lama ini tidak akan melepaskan kita. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan membunuhnya. Petik 2. Membunuh Kempat pelindung itu bergerak pada saat yang sama dan melangkah maju untuk bertahan. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Platform yang ditinggikan langsung runtuh. Kempat pelindung itu jatuh dan berubah menjadi sosok raksasa saat mereka turun. Di antara mereka, pelindung satu adalah sisa binatang purba, elang bersayap hijau. Kekuatan surgawi bawaan. Pelindung satu tidak menguji air dan melepaskan kekuatan suci bawaannya secara instan. Sayap besarnya mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menghilang di depan keratua itu, dia membungkus yang terakhir dan menyerbu ke arah pria kekar berwajah pucat itu. Pria kekar berwajah pucat itu terkejut. Meskipun dia juga salah satu pelindung, dia telah maju menjadi iblis-iblis tingkat tinggi belum lama ini dan lebih rendah dalam kekuatan tempur dari iblis-iblis yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Mengaung. Pria kekar berwajah pucat itu menginjak kakinya dan melepaskan kekuatan ganas dari dalam tubuhnya juga. Ledakan. Pria kekar berwajah pucat itu mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras ke arah seberkas cahaya yang masuk. Kekuatan serangannya menyebabkan seluruh kekosongan runtuh. Sebuah cibiran terdengar di belakang pria kekar berwajah pucat itu. Tidak baik. Hati pria kekar berwajah pucat itu tenggelam. Teror dari kekuatan surgawi bawaan pelindung satu dan kecepatannya telah tumbuh sedemikian rupa. Dengan satu gerakan, mereka sekarang berada di ambang hidup dan mati. Pria kekar berwajah pucat merasakan sakit yang tajam di belakang kepalanya. Jika dia memendam keterikatan pada tubuh fisiknya pada saat itu, ada kemungkinan tubuh dan esensi spiritnya akan hancur bersama. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan esensi spiritnya. Tiba-tiba, sensasi sakit di belakang kepalanya tiba-tiba menghilang. Protektor Wan menjerit nyaring. Tanpa disadari, keratua itu sudah berdiri di samping pria kekar berwajah pucat itu dan memukul mundur pelindung satu dengan satu pukulan. Pria kekar berwajah pucat itu baru saja melewati gerbang kematian. Old Foggy, besiaplah untuk mati. Tiga pelindung lainnya menyerang dan melepaskan kekuatan suci mereka satu demi satu juga. Kamu pasti punya keinginan mati. Tatapan keratua semakin intensif dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak. Kekuatan surgawi bawaannya dilepaskan. Keratua itu menarik nafas dalam-dalam dan lengannya mengembang saat dia melontarkan tiga pukulan berturut-turut, melakukan kontak dengan tiga pelindung di waktu yang hampir bersamaan. Itu satu lawan tiga. Suara tulang retak bergema. Salah satu lengan pelindung robek oleh pukulan dari keratua dan darah muncrat kemana-mana. Seluruh lengannya lumpuh. Dua pelindung lainnya juga terserang dan ki darah di dalam tubuh mereka bergemuruh. Tidak dapat menahannya, keduanya memuntahkan seteguk darah yang sangat besar. Dalam pertukaran itu, jelas bahwa kekuatan surgawi keratua itu melampaui tiga pelindung. Su, secercah cahaya terbang. Keratua itu mengulurkan telapak tangannya dan meraih kekosongan itu secara langsung bahkan tanpa melihat. Garis cahaya itu berhenti. Sosok pelindung satu terungkap. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya gelap yang meluas bersama angin, berubah menjadi tombak hitam yang melesat ke arah wajah keratua itu. Mereka berdua sangat dekat dan serangan itu datang tanpa peringatan. Meskipun keratua itu sudah tua, reaksinya cepat dan tegas. Dia melepaskan cengkramannya dan mundur seketika, meraih tombak yang masuk di telapak tangannya. Pelindung satu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu masih mencoba melarikan diri. Tatapan keratua itu menyapu saat dia menusukkan tombak di tangannya ke arah pelindung satu dengan keras. Uff! Cahaya darah menerobos celah-celah. Pelindung satu mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi sayapnya tertusuk oleh tombak panjangnya sendiri dan bulu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tak satupun dari kalian akan pergi hari ini. Keratua itu mengejarnya dengan langkah besar. Suzimo tidak lagi khawatir saat melihat itu. Awalnya, dia berniat membunuh jalan keluarnya dari tempat ini bersama monyet dan yang lainnya jika terjadi kesalahan. Tapi sekarang, jelas bahwa kekuatan tempur keratua itu menakutkan, dia langsung menekan perselisihan internal. Ini adalah kemampuan seorang tuan. Ini adalah keagungan seorang tuan. Dalam selusin nafas pendek, keempat pelindung itu semuanya terluka dan sepertinya tidak ada dari mereka yang akan bertahan lama jika hal-hal terus berlanjut. Lega, glabela Suzimo bersinar dan dia terus menyulap segel tangan. Dia tidak berani melepaskan seni dharma dari yang abadi atau tahu Buddha dengan tuan di dekatnya. Seni dharma yang dia keluarkan juga bukan dari Purple Thunder Manual atau Grid Day Rulai Sutra. Seketika, segel tangannya selesai. Dengan tubuh Suzimo sebagai titik sentrifugal, kekuatan dharmik yang menyeramkan menyebar kesekeliling dengan riak berwarna abu-abu muncul di kehampaan. Itu beriak ke segala arah seperti gelombang air. Bagian rohin dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar tidak memiliki seni dharma, hanya teknik pemurnian roh. Ada seni dharma dan keterampilan rahasia esensi spirit di bagian yang spirit. Menurut catatan, kedua skill rahasia ini adalah jurus pembunuhan yang paling menakutkan. Saat ini, yang dirilis Suzimo adalah seni dharma, mandul. Iblis-iblis yang menyerang diselimuti oleh riak berwarna abu-abu dan gerakan mereka menjadi sangat lamban seketika, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa keluar. Namun, tidak ada iblis yang merasakan ketidaknyamanan saat riak berwarna abu-abu melewati mereka. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Mandul, seni dharma, tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun dan hanya dapat membatasi gerakan dan kecepatan para kultifator. Pertama-tama, Suzimo berada di alam yin spirit dan dia mendahului dirinya untuk mengembangkan seni dharma ini. Selain itu, ada banyak kata misterius dalam seni dharma bagian yang spirit dan keterampilan rahasia esensi spirit yang tidak dapat dia pahami. Karena itu, dia belum memahami esensi sebenarnya dari dua keterampilan rahasia. Dia percaya bahwa ini jelas bukan kekuatan sejati bareng. Suzimo menyapu pandangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Herbal roh di tanah di mana riak berwarna abu-abu menyelimuti layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bunga segar langsung layu. Ini adalah. Murid Suzimo mengerut. Tiba-tiba, iblis-iblis yang paling dekat dengannya menjerit. Ini buruk. Umur saya menurun dengan cepat. Petik 2. Aku kehilangan 100 tahun dengan satu nafas. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Petik 2. Saya kehilangan 60 tahun dengan setiap nafas. Apa seni iblis ini? Petik 2. Umur dari iblis-iblis ini berkurang 60 atau 100 tahun dengan setiap nafas. Mata Suzimo berbinar. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Baren. Lebih jauh lagi, semakin dekat dia dengan mereka, semakin lama rentang hidup mereka akan berkurang. Untuk iblis-iblis tingkat menengah dengan umur beberapa ribu tahun, penurunan 100 tahun per detik tidak terlalu signifikan. Namun, kerusakan itu terus berlanjut. Jangka hidup mereka akan berkurang terus-menerus selama mereka tidak keluar dari area efek Baren. Selain itu, itu tidak dapat diubah. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri setelah kehilangan umur 100 tahun, 100 tahun mereka tidak akan kembali kepada mereka. Sungguh seni dharma yang menakutkan. Suzimo merasakan jantungnya sendiri berdegup kencang. Karena kultivasinya terlalu rendah dan dia tidak mengenali banyak kata misterius di mandul juga tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Jika dia bisa memahami ketidakjelasan dari Baren, seberapa menakutkan seni dharma ini. Seribu tahun dengan satu nafas. Jika dia bisa mencapai level itu, dia bisa membunuh Void Reversion secara diam-diam dalam lima tarikan nafas. Saat Suzimo merenung, dia mendengar beberapa teriakan dari sisi lain medan perang. Hah, mengapa umur saya menurun? Petik 2. Apa riak berwarna abu-abu ini? Secara naluriah, Suzimo berbalik dan tidak bisa menahan gemetar. Tanpa disadari, riak berwarna abu-abu telah meluas ke platform yang ditinggikan dan menyelimuti pelindung, keratua dan lelaki kekar berwajah pucat. Itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan karakteristik dharma dari umat manusia. Jangka hidup mereka juga menurun. Kekuatan mandul adalah sesuatu yang bahkan karakteristik dharma tidak dapat mempertahankannya. Bab 842, Hubungan Lebih Dekat Kekuatan Baren Terkuat di Sekitar Pusatnya Kekuatannya menurun seiring dengan jarak. Pada saat riak berwarna abu-abu meluas ke keratua dan yang lainnya, pencukuran umur seseorang hampir dapat diabaikan. Satu tarikan nafas hanya akan menyebabkan penurunan beberapa tahun saja. Namun, seni dharma yang dapat mengurangi umur seseorang yang bahkan iblis-iblis tingkat tinggi tidak dapat bertahan melawannya memang agak menakutkan. Terutama bagi keratua. Meskipun kekuatan tempurnya masih ada dan kidarahnya kuat, memang benar bahwa dia tidak memiliki banyak sisa umur, pengurangan umur adalah masalah yang sangat sensitif baginya. Dia akan menyerang ke depan dan membunuh keempat pelindung itu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan satu lompatan, keratua itu melarikan diri dari radius riak berwarna abu-abu. Dia memelototi sisi Suzimo dengan ekspresi konflik dan keterkejutan tak terbatas di matanya. Dia benar-benar terkejut dengan langkah itu. Sebagai tuan yang telah hidup selama ribuan tahun, dia telah menyaksikan banyak situasi berbeda. Bahkan pengkhianatan terhadap keempat pelindungnya tidak berhasil membuatnya terkejut. Namun, dia benar-benar dikejutkan oleh iblis-iblis tingkat rendah yang lebih rendah dihadapannya. Jika Suzimo tidak berdiri di sisinya sejak awal, dia akan berpikir bahwa Suzimo dikirim oleh empat pelindung untuk mengincarnya. Seni Dharma tidak menimbulkan ancaman fatal bagi iblis-iblis tingkat tinggi. Namun, fakta bahwa itu mampu mempengaruhi iblis-iblis tingkat tinggi yang merupakan dua alam kultivasi utama di atas dan secara paksa mengurangi rentang hidup mereka sudah cukup menakutkan. Ini melampaui kemampuan seni Dharma biasa. Suzimo tertegun sejenak dan tersentak dari pingsannya saat melihat tatapan kera tua itu. Suara mendesing. Dengan satu pikiran dari Suzimo, riak berwarna abu-abu menghilang. Saat dia berhenti mandul, dia merasa pusing dan gelombang kelelahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Roh Yin berambut merah telah mereduk secara drastis juga. Meskipun kekuatan seni Dharma sangat menakutkan, dampaknya pada roh esensi terlalu mengejutkan. Karena kultivasinya tidak cukup untuk menanganinya. Situasinya akan meningkat secara signifikan jika dia bisa berkultivasi ke alam roh yang... Kera tua itu menghela nafas lega dengan menghilangkan riak berwarna abu-abu yang menyeramkan. Dia melompat ke udara dan mengulurkan telapak tangannya ke arah pelindung satu di udara. Pelindung satu sadar dan melarikan diri juga. Mengaum. Kera tua itu membuka mulutnya dan meraum. Glabelanya bersinar dan melepaskan semburan cahaya kemasan yang melesat ke belakang kepala pelindung satu. Itu adalah skill rahasia esensi spirit. Pelindung satu sangat mengesankan serta dia memfokuskan roh esensinya segera dan melepaskan gelombang kejut kesadaran roh yang tajam dengan glabelanya, membentuk satu bulu hijau di udara. So, bulu hijau itu merobek udara. Dalam sekejap, cahaya kemasan dan bulu hijau bertabrakan. Itu benar-benar sunyi. Setelah jeda sesaat, bulu hijau itu menguap dan cahaya kemasan tumpah melalui celah-celah, tersebar sebagai bintik-bintik emas. Di antara mereka, lusinan titik emas melesat ke belakang kepala pelindung satu dan menyerbu ke dalam kesadaran roh, menciptakan gelombang. Ah! Protektor Wan meraung kesakitan karena benturan ke esensi spiritnya dan bergidik, hampir jatuh dari udara. Aura kematian menenangkannya saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan terus melarikan diri ke depan. Namun, satu momen penundaan itu sudah cukup, keratua itu telah menyusulnya. Ledakan. Telapak tangan raksasa yang dihancurkan dengan kekuatan yang menakutkan seperti meteor dan ledakan bisa terdengar di udara. Pelindung satu menamparkan tas penyimpanannya dan menarik senjata dharmik sekali lagi. Bangkit. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahi seteguk darah esensi pada senjata dharma. Senjata dharma meluas dengan cepat dan tampak seperti pecahan tulang binatang iblis. Itu sangat kuat saat dia memegangnya di atas kepalanya sebagai perisai. Bang! Telapak tangan turun dan menabrak fragmen tulang dengan keras. Jepret. Fragmen tulang itu meledak. Pelindung satu memuntahkan seteguk besar darah seolah-olah dia disambar guntur. Keratua itu maju dengan cepat dan mengulurkan telapak tangannya yang meliputi surga sekali lagi. Dia meraih kepala pelindung satu dan meremasnya dengan kuat. Of! Kepala pelindung satu meledak seperti semangka dan darah memenuhi langit. Roh esensinya hancur. Iblis-iblis tingkat tinggi telah jatuh. Keratua itu berbalik dan mengejar tiga pria yang tersisa. Itu terlalu cepat. Meskipun mereka berdua iblis-iblis tingkat tinggi, pelindung satu hampir tidak berdaya melawan keratua yang sepertinya dia berusia senja. Dalam beberapa pukulan, kepalanya pecah. Pada titik kematian pelindung satu, salah satu pelindung yang tersisa terluka parah dan baru saja bangkit sementara yang lain ditahan oleh pria kekar berwajah pucat. Yang terakhir tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum keratua itu menyusulnya. Ketika Suzimo melihat itu, dia tahu bahwa pertempuran sudah berakhir. Setan yang hadir menyadarinya juga, beberapa dari mereka berhenti, beberapa melarikan diri sementara beberapa dari mereka mulai membantu pihak Suzimo. Gelombang pasang telah berubah total. Suzimo sudah berhenti. Dia tidak lagi ada hubungannya dengan semua yang ada di sini dan dia berdiri di tempat saat dia mencoba mengingat sensasi mandul sekali lagi. Dia memahami dan mempraktikannya terus-menerus. Lama kemudian, suara kacau dari pembantaian itu perlahan meredah. Tuan Teritorial Gunung Holy Moon, siapa namamu? Sebuah suara terdengar di telinga Suzimo tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia hanya tersadar ketika solitari Cloud mendorongnya dengan lembut dan berbalik untuk melihat. Pertempuran sudah berakhir. Tanah di sekelilingnya dipenuhi mayat dan darah segar ada di mana-mana, itu adalah pemandangan yang tragis. Banyak iblis-iblis sedang membersihkan medan perang. Keratua itu berdiri tidak jauh dengan beberapa mayat di bawah kakinya. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah pelindung yang jatuh. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah pria kekar berwajah pucat di samping keratua. Sayammu. Suzimo menjawab. Apa wujud aslimu? Mengapa saya tidak bisa melihat melalui Anda? Pria kekar berwajah pucat itu menaksir Suzimo dengan berani dan mengajukan pertanyaan lain. Suzimo tetap diam. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Setelah Suzimo diam, pria kekar berwajah pucat itu mengerutkan kening. Dia akan menjadi marah ketika keratua di sampingnya terbatuk-batuk dengan lembut. Linger, tidak perlu bertanya. Keratua itu melambai dan menatap Suzimo dalam-dalam. Aku percaya bahwa wujud aslimu jelas merupakan makhluk yang luar biasa karena kau dapat membuat Wim tunduk padamu dengan sepenuh hati. Suzimo tersenyum dan tidak menjawab. Roh harimau di samping melihat ke arah pria kekar berwajah pucat dan memutar matanya saat dia mengirimkan transmisi suara secara mental. Dia terlihat seperti orang yang kejam tapi namanya Linger. Satu, sungguh menjijikan. Petik dua. Kalian, ayo. Keratua itu memberi isyarat. Kelompok Suzimo menuju. Keratua itu menyapu pandangannya ke seluruh kelompok Suzimo sebelum akhirnya menempelkannya di bahu monyet. Tongkat di pundakmu, bolehkah aku melihatnya? Roh harimau dan yang lainnya menjadi gugup seketika. Mungkinkah fogi tua itu menyukai broter manggis iminen? Monyet menyerahkannya tanpa berpikir dua kali. Meskipun dia sombong dan liar, dia memiliki asas, jika orang lain menunjukkan rasa hormat kepadanya, dia akan memberikan hal yang sama dan bahkan lebih sebagai balasannya. Terlepas dari statusnya sebagai tuan, keratua itu membuat permintaan kepada monyet alih-alih menuntutnya secara langsung, fakta itu saja yang memberi kesan baik pada monyet. Keratua menerima tongkat dan mengukurnya dalam waktu yang lama. Di sela-sela itu, dia melirik monyet dari waktu ke waktu dan mengangguk sambil bergumam, sangat bagus, sangat bagus. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apakah keratua itu mengacu pada segera atau monyet. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, monyet merasa merinding dari tatapan keratua itu. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi monyet merasa bahwa cara keratua memandangnya menyiratkan sesuatu. Tongkat ini sama sekali tidak buruk. Keratua kembali segera ke monyet dan tersenyum dengan ekspresi belas kasih. Karena Anda dari ras yang sama, silakan mencari lingar di masa depan jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda di masa depan. Kalian berdua bisa membangun hubungan yang lebih dekat. Petik 2 Seketika, ekspresi kelompok Suzimo berubah menjadi aneh ketika mereka mendengar itu. Bab 843, Bintang di siang hari Ekspresi monyet membeku Hubungan lebih dekat Dia tidak tahu apakah dia mendengar sesuatu atau keratua itu mengatakannya karena kesalahan. Hubungan apa yang harus dibangun antara dia dan pria kekar berwajah pucat itu? Monyet memikirkannya dengan lebih hati-hati dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan terjadi. Krona merah langka muncul di wajah pria kekar berwajah pucat itu dan dia menginjak kakinya dengan lembut, menarik lengan keratua itu dan membujuk, Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak ingin terlalu Petik 2 Ekspresi kelompok Suzimo berubah dan perut mereka mual seolah-olah akan memuntahkan sesuatu. Ui! Roh Harimau itu bisa menahannya dan berbalik untuk muntah dengan ekspresi pucat. Roh Harimau memandang pria kekar berwajah pucat yang marah dan melambai dengan tergesa-gesa. Em maaf, itu terlalu banyak, aku tidak bisa menyimpannya. Petik 2 Jika Anda tidak bisa menyimpannya, telan lagi. Pria kekar berwajah pucat itu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ui! Roh Harimau mengutuk secara internal ketika dia mendengar itu. Kedengarannya lebih menjijikan. Dia berbalik dan muntah lagi. Pria kekar berwajah pucat itu mengangkat alisnya dan akan marah lagi. Dengan segera, ekspresi Harimau roh berubah saat dia memohon, Saudaraku, tolong jangan lakukan ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Petik 2 Pria kekar berwajah pucat itu marah dan menyerang ke depan, ingin memberi pelajaran pada roh Harimau. Harimau roh menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk dan bersembunyi di balik monyet dalam sekejap. Saudaraku, kamu harus menghabiskan waktumu untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan broter monkey karena kalian memiliki ras yang sama. Monyet juga gemetar karena terkejut. Dia tidak takut dalam tindakannya sehari-hari, tetapi sekarang, dia takut keluar dari akalnya oleh pernyataan acak dari keratua. Keratua itu terbatuk dengan lembut dan tertawa sebelum berkata dengan acuh-ta'acuh, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ini adalah kesalahpahaman yang parah. Roh Harimau itu bergumam. Monyet itu buru-buru mengangguk. Untuk pertama kalinya, dia setuju dengan roh Harimau dan merasa bahwa yang terakhir itu sangat lucu. Bahkan, dia sempat berpikir apakah dia harus memperlakukan roh macan dengan lebih baik di masa depan. Keratua itu menarik pria kekar berwajah pucat itu ke sisinya dan menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan kembali kalian. Ini Yuan Linger, cucu perempuanku. Dia lebih tomboy, tapi dia perempuan. Petik 2. Mulut semua orang menganga dan mereka membatu. Kamu perempuan. Rahang Harimau roh hampir jatuh ke tanah saat dia berkata tanpa berpikir. Yuan Linger sangat marah sehingga dia menyerbu ke depan dan menarik roh Harimau itu dengan kakinya, menghancurkan yang terakhir ke tanah dengan keras. Su Zimou akan turun tangan. Namun, ada sesuatu yang menggugah hatinya. Dia merasakan bahwa meskipun Yuan Linger sangat marah, dia tahu batasannya dan tidak benar-benar menyakiti roh Harimau itu secara nyata. Muntah lebih banyak. Muntah lebih banyak. Petik 2. Yuan Linger sangat marah dan berteriak berulang kali. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, sebuah kawa besar muncul di tanah. Roh Harimau berbaring lemas dengan kaki menghadap ke langit. Wajahnya memar saat dia terisak polos. Apa hubungannya ini denganku? Mengapa Anda memukul saya? Petik 2. King-King dan rubah kecil tertawa terbahak-bahak sampai mereka berguling. Yuan Linger masih sangat marah dan kembali ke sisi keratua itu, berkata dengan terengah-engah. Kakek, saya mengerti maksud Anda. Namun, saya ingin membuat keputusan sendiri untuk hal seperti ini. Petik 2. Dia melirik dengan curiga pada monyet yang bersembunyi di samping dan mencibir bibirnya dengan jijik. Iblis-iblis level rendah tidak layak untukku. Aku iblis-iblis tingkat tinggi. Bahkan jika Anda mengambil inisiatif untuk datang kepada saya, saya bahkan tidak akan melihat Anda kedua kali. Petik 2. Awalnya, monyet hanya ingin bersembunyi. Namun, ketika dia mendengar itu, dia tidak senang. Jadi bagaimana jika kamu adalah iblis-iblis tingkat tinggi? Monyet mencibir, saya baru saja berkultivasi selama lebih dari seratus tahun. Jika aku seusiamu, aku pasti sudah lama menjadi demon besar yang memerintah di mana-mana. Petik 2. Siapapun bisa menyombongkan diri. Yuan Linger juga mencibir, bahkan ketika kamu seusiaku, aku bisa memukul kepalamu sampai berubah menjadi kepala babi. Ekspresi Suzimo dan yang lainnya berubah menjadi aneh ketika mereka melihat mereka berdua berdebat. Keratua itu berdiri di samping sambil berseri-seri puas tanpa berkata apa-apa. Yuan Linger menunjuk ke monyet dan berkata-kata demi kata, juga, sebaiknya kamu tidak memprovokasi saya. Jika Anda memprovokasi saya, saya bisa memukul Anda sekarang. Petik 2. Monyet itu sombong dan benci diancam. Dia mengangkat lengannya dan berteriak, betapa sombongnya. Ayo, ayo berdebat sekarang. Apa yang membuatmu sombong, nona muda? Petik 2. Kamu memintanya. Yuan Linger tertawa-tertahan. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat lain untuk menghindarkanmu dari rasa malu. Dengan mengatakan itu, Yuan Linger memimpin. Monyet berdarah panas dan ingin segera mengikutinya. Hari moro itu merangkak keluar dari lubang dengan tergesa-gesa dan menarik lengan monyet, mengingatkan monyet yang terakhir, saudara monyet, jangan sembrono. Dia level tinggi. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam padanya. Monyet melambai dengan lembut dan mengikuti di belakang Yuan Linger. Keduanya memasuki gua hitam pekat dan menghilang tak lama kemudian. Ketika dia melihat itu, Su Zemo tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia dipuji oleh keratua dari waktu ke waktu, dia memperhatikan sejak lama bahwa keratua itu benar-benar matanya tertuju pada monyet. Su Zemo tidak tahu alasan pastinya. Namun, itu pasti bukan hanya karena mereka berasal dari ras yang sama. Su Zemo menduga kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan garis keturunan monyet. Garis keturunan monyet sangat kuat. Di antara tujuh bersumpah bersaudara, monyet adalah yang terkuat selain Su Zemo dan Night Spirit. Selain itu, ada sesuatu yang aneh tentang fakta bahwa Dai Yue menyampaikan bagian transformasi tendon dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari hutan belantara besar kepada monyet. Bang, bang, bang. Di dalam gua tak jauh dari sana, suara benturan dahsyat menggema. Kedengarannya sangat intens. Namun, semuanya meredatak lama kemudian. Segera setelah itu, Yuan lingar keluar dengan sikap riang. Ekspresinya normal dan napasnya stabil. Dia merapikan pakaiannya, membusungkan dadanya dan berjalan ke sisi keratua tanpa melihat semua orang yang hadir. Kakek, ayo pergi. Keratua itu tersenyum dan berkata kepada Su Zemo, kalian bisa tinggal di Ape Chatter Ridge untuk jangka waktu tertentu, tidak perlu terburu-buru. Tujuh hari kemudian, saya akan membawa kalian ke Laut Darah Seribu Tahun untuk ambil bagian dalam Seribu Setan Bertemu. Petik 2. Terima kasih, Tuan. Kelompok Su Zemo mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan kepalan tangan. Saat itu, sesosok keluar dari gua. Monyet bergoyang dan tersandung dari sisi ke sisi dengan wajah memar yang menyerupai kepala babi, dia terlihat sangat celaka. Semuanya memiliki konternya. Sungguh pemandangan langka melihat monyet dalam keadaan kehilangan dan roh harimau dan yang lainnya geli melihat luka di wajah monyet. Monyet merasakan tatapan semua orang dan batuk lembut. Seperti yang kalian duga, aku bertengkar hebat dengan gadis muda itu dan semuanya berakhir seri. King-King dan Little Fox tercengang. Roh harimau itu memutar matanya dan hampir meludahkan darah. Bagaimana ini dasi? Roh harimau itu tertawa terbahak-bahak. Kakak monyet, berhentilah berakting. Apa maksudmu membalas dendam untukku? Kamu dikalahkan olehnya bukan? Hahaha. Petik 2. Ekspresi monyet menjadi gelap. Roh harimau tidak memperhatikan niat membunuh dan meratap pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kami berdua menderita nasib yang sama. Meskipun saya dipukul dengan buruk, untungnya, Anda di sini untuk menemani saya juga. Ha, hey, mengapa Anda memukul saya? Petik 2. Sebelum roh harimau bisa menyelesaikannya, monyet mengocok yang pertama dan membantingnya ke tanah lagi. Bang, bang, bang. Bang, lubang besar lainnya muncul di tanah. Roh harimau berbaring lemas dengan air mata mengalir di wajahnya dan tidak ada keterikatan pada kehidupan yang tersisa. Semua orang tertawa. Saat itu, bintang muncul satu demi satu di cakrawala yang jauh. Mereka bergeser terus-menerus dengan lintasan yang kacau balau. Seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat sedang mengatur ulang bintang-bintang di langit. Hem. Suzimo berhenti tertawa dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, bintang di siang hari. Bab 844, wajah manusia berwarna darah. Keratua itu belum pergi jauh dan memperhatikan hal ini juga. Dia berhenti sejenak dan menatapnya dengan ekspresi muram. Sekarang, malam telah berlalu dan langit cerah dan cerah. Namun, bintang-bintang kuno muncul satu demi satu di cakrawala yang jauh, berkedip dengan cara yang kacau dan tak terbayangkan. Kakek, apa yang terjadi? Yuan Lingar hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan tidak bisa tidak bertanya karena dia tidak pernah menyaksikan pemandangan yang membingungkan seperti itu. Saya juga belum pernah menemukan fenomena universal seperti itu. Keratua itu menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, saya rasa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dunia ini. Masalah ini pasti begitu hebat sehingga bintang-bintang bermunculan di siang hari dan konstelasi menjadi kacau. Petik 2. Apa itu? Yuan Lingar menekan. Sulit untuk mengatakannya. Keratua itu menjawab, mungkin kelahiran harta karun, keterampilan rahasia atau pencapaian dawa oleh iblis besar. Sebenarnya, fenomena universal bahkan dapat terjadi jika ahli yang tak tertandingi lahir atau telah jatuh. Saya mendengar bahwa ketika Kaisar Biara Fahua meninggal dalam bencana di wilayah utara 10.000 tahun yang lalu, fenomena universal terjadi. Bahkan alam semesta menangisi kematian seorang Kaisar. Keratua itu berkata dengan sedih, dikatakan bahwa banyak Buddha muncul di langit hari itu dan bunga surgawi berjatuhan. Tanah diletakkan dengan trate emas dan bahasa sansekerta bergema di seluruh dunia untuk waktu yang sangat lama. Petik 2. Yuan Lingar memasang ekspresi kaget. Keratua meratap, ketika Anda berkultivasi ke tingkat di mana Anda dihormati oleh semua, tidak ada lagi yang perlu disesali dalam hidup. Sesaat kemudian, Keratua itu terus menatap bintang-bintang di langit dan mengerutkan kening. Dilihat dari lokasinya, bintang-bintang tampaknya sangat dekat dengan laut darah seribu tahun. Bisakah keduanya terhubung? Petik 2. Tujuh hari kemudian. Banyak setan berkumpul di Ape Chatter Ridge. Ada hampir seribu dan semuanya adalah iblis-iblis tingkat menengah. Kelompok Suzimo ada di antara mereka juga. Meskipun mereka kebanyakan iblis-iblis tingkat rendah dan menonjol dari kerumunan, tidak ada ekspresi penghinaan di mata iblis yang hadir. Kenangan pertempuran tujuh hari lalu masih segar di benak mereka. Ada sedikit kehati-hatian di mata iblis yang hadir ketika mereka melihat pria berambut merah di depan. Tidak lama kemudian, Keratua itu muncul bersama Yuanlinger. Besiaplah untuk bergerak. Keratua tidak membuang waktu untuk berbicara dan gelabelannya bersinar untuk melepaskan kesadaran roh yang besar. Dia melambaikan jubahnya dan awan gelap besar berkumpul di depannya. Awan gelap meluas. Dalam sekejap mata, awan gelap menyelimuti semua iblis yang hadir. Kalian semua, rilekskan pikiranmu. Jangan menolaknya. Petik 2 Suara Keratua itu terdengar. Segera setelah itu, iblis merasakan gravitasi nol dan melayang ke udara. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan ape Chatter Ridge dan melesat ke Cakrawala yang jauh. Suara angin menderu-deru di telinga mereka. Dilihat dari kecepatan mereka, iblis bisa sampai ditujuan dalam waktu kurang dari tiga hari. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Seorang Overlord memang mampu. Dia pasti membutuhkan kekuatan Dharma yang tak terbatas untuk mendukung awan gelap yang bisa membawa lebih dari seribu iblis-iblis namun tetap mempertahankan kecepatan yang menakutkan itu. Saat Su Zimo merenung, suara Keratua bergema di benaknya. Itu adalah transmisi suara langsung dari yang terakhir. Mo, aku yakin alasan mengapa kamu ingin mengambil bagian dalam seribu setan bertemu adalah karena kamu ingin memperjuangkan tempat untuk memasuki laut darah seribu tahun untuk dibudidayakan, kan? Su Zimo menjawab dengan transmisi suara, Tentu saja. Dengan tujuh tuan yang berkumpul di seribu setan bertemu, itu tidak cocok baginya untuk melepaskan banyak metode pembudidaya manusia. Namun, dia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan sebagian besar iblis-iblis tingkat menengah bahkan tanpa menggunakan roh esensi berambut hitamnya. Paling tidak, Su Zimo yakin bahwa dia bisa menekan semua orang dalam pertempuran jarak dekat menggunakan kekuatan fisiknya. Itu mungkin akan sulit. Keratua itu berkata, Saya telah menyaksikan kemampuan Anda sebelumnya. Memang, tubuhmu kuat dan kamu bahkan lebih menakutkan dalam pertarungan jarak dekat. Petik 2 Dengan beberapa kata, Keratua itu mengenali spesialisasi Su Zimo. Segera setelah itu, dia mengubah topik. Namun, hanya ada 10 tempat yang tersedia untuk memasuki laut darah seribu tahun. Jika Anda ingin mendapatkan salah satunya, Anda harus melalui dua percobaan dan Anda tidak dapat melewati yang pertama. Petik 2 Hah? Su Zimo bertanya, tentang apa sidang pertama? Sederhananya, percobaan pertama adalah ujian kekuatan roh esensi. Keratua itu menjelaskan, Kesempatan untuk berkultivasi di laut darah seribu tahun sangat langka dan hanya datang setiap seribu tahun sekali. Selain itu, hanya ada 10 tempat yang tersedia setiap saat. Itulah mengapa kita akan memilih iblis-iblis tingkat menengah terkuat untuk masuk dan berkultivasi di dalam. Petik 2 Dengan itu, kita memiliki kemungkinan untuk merawat iblis-iblis level tinggi. Pada saat itu, Su Zimo sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana kita menentukan kekuatan dari esensi spirit seseorang. Pertarungan antara roh esensi, petik 2 Perkelahian antara esensi spirits adalah yang paling berbahaya. Setiap kesalahan tunggal dapat menyebabkan kematian seseorang. Tidak ada iblis yang berani mencobanya dengan santai. Bagaimanapun, jika mereka merusak roh esensi mereka hanya untuk memperjuangkan tempat untuk dibudidayakan, kontra akan lebih besar daripada pro. Tidak perlu itu. Keratua itu menggelengkan kepalanya. Uji coba kekuatan roh esensi itu sederhana, kita hanya akan membandingkan radius yang dapat dijangkau kesadaran roh seseorang. Su Zimo membeku sesaat-saat mendengar itu. Untuk iblis-iblis level rendah, jarak kesadaran roh mereka mulai dari 5 km dan batasnya adalah 50 km. Namun, jangkauan kesadaran roh iblis-iblis level menengah mulai dari 50 km dan bisa meluas hingga 500 km. Petik 2. Keratua berkata, kamu adalah iblis-iblis tingkat rendah yang belum berkultivasi sampai puncak. Bahkan jika anda adalah iblis-iblis tingkat rendah di puncak, kesadaran roh anda tidak akan dapat menjangkau lebih dari 50 km. Selain itu, kamu harus memahami bahwa orang-orang yang bertarung memperebutkan tempat di laut darah adalah semua penguasa teritorial yang merupakan iblis-iblis tingkat menengah. Tidak mungkin anda dapat bersaing dengan mereka untuk uji coba ini. Su Zimo tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, belum tentu. Hmm. Keratua itu berseru pelan, dia tahu bahwa Su Zimo menyiratkan sesuatu. Dia terdiam beberapa saat dan tidak menekan lebih jauh, hanya meratapi, sangat jarang iblis-iblis level rendah bisa mengamankan kursi dari penguasa wilayah dengan kuat. Tiga hari kemudian. Bahkan melalui awan gelap yang tebal, Su Zimo masih bisa merasakan sedikit bau darah. Selanjutnya, kecepatan awan gelap secara bertahap berkurang. Dia menyadari bahwa mereka mendekati laut darah seribu tahun. Tidak lama kemudian, iblis merasakan awan gelap menipis saat tubuh mereka turun. Mereka mendapatkan kembali penglihatannya sekali lagi dan menatap ke bawah. Di bawah mereka ada dataran luas yang tidak terbatas. Di dataran yang luas, banyak iblis-iblis berkumpul. Meskipun kebanyakan dari mereka dalam bentuk manusia, ki iblis mereka sangat deras dan bergemuruh dengan kencang. Suara meraung di bawah dan itu ramai. Hal yang paling mencolok adalah wilayah di tengah dataran luas yang sangat merah mengerikan. Laut darah seribu tahun. Laut darah bukanlah laut tapi danau. Namun, luas permukaan danau itu terlalu besar dan di atas tanah, ujungnya tidak bisa dilihat. Setan hanya bisa melihat laut darah secara keseluruhan jika mereka melihat ke bawah dari udara. Su Zemo melirik laut darah dan ekspresinya berubah. Saat itu, riak muncul di laut darah dan sepertinya mereka berkumpul untuk membentuk wajah manusia di dalamnya. Itu adalah wajah manusia berwarna darah. Lebih jauh lagi, wajahnya tampak seperti sedang tertawa, itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Set. Su Zemo tersentak dan bergidik. Ketika dia melihatnya lagi, riak di laut darah hilang dan permukaannya tenang, wajah manusia berwarna darah menghilang juga. Dengan ekspresi yang sedikit pucat, Su Zemo memelototi laut darah untuk waktu yang lama. Wajah manusia berwarna darah tidak muncul lagi. Seolah-olah dia hanya membayangkan hal-hal sebelumnya. Su Zemo mengangkat kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam sebelum turun bersama iblis lainnya. Bab 845, Tuhan berkumpul. Hanya ada sedikit lebih dari seribu iblis-iblis dari Ape Chatter Ridge yang datang. Namun, ada beberapa lusin ribu iblis-iblis berkumpul di dataran luas. Terlebih lagi, jumlah itu terus meningkat. Banyak iblis berkumpul untuk seribu setan bertemu. Itu bukan hanya iblis-iblis dari wilayah, bahkan iblis tanpa vaksi ada di sini untuk bergabung dengan kerumunan. Di dataran luas di bawahnya, ada tujuh belahan berbeda di daerah sekitar laut darah seribu tahun. Keratua memimpin kelompok iblis dan turun ke salah satu pembatas. Hehehe. Saat iblis itu mendarat, tawa aneh terdengar. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua kurus dengan wajah kekuningan dan jenggot berkata dengan nada aneh sambil menyilangkan tangan, Yuan tua, kamu masih hidup. Orang tua berjanggut itu dikelilingi oleh setan manusia seperti dia adalah pusat daya tarik. Selain itu, meskipun dia tampak kurus, aura yang dia pancarkan sangat tajam dan mendominasi. Huh. Keratua itu menyapu pandangannya dan mencibir, bagaimana aku bisa bergerak dulu sebelum kamu mati, kambing tua. Itu adalah tuan dari puncak kambing yang melayang. Di tengah kerumunan, Yuan linger berbisik kepada monyet, kambing tua ini sudah lama berselisih dengan kakek. Mereka berdua bertarung dua kali di masa lalu tapi kambing tua itu berakhir dengan kekalahan di kedua kali. Petik 2. Selama mereka tinggal di Ape Chatter Ridge, monyet dan Yuan linger bertengkar setiap hari. Namun, keduanya tampaknya semakin dekat. Untuk hal-hal seperti ini, Yuan linger akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu monyet tentang apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak akan mengatakannya kepada Suzy Mo dan yang lainnya. Keratua ini sungguh energi. Sebuah suara terdengar di ujung lain tidak jauh dari sana, aku mendengar bahwa perselisihan internal terjadi di Ape Chatter Ridge belum lama ini, tapi keratua ini menekan semuanya dalam beberapa serangan. Orang yang berbicara mengenakan jubah hitam dan memiliki tubuh yang bagus. Dia duduk tinggi dan di atas, menatap dingin ke bawah dengan bibir terkatuk rapat, aura yang dia pancarkan sangat ganas. Petik 2. Itu Tuan Lembah Silvermoon. Yuan linger berbisik, dia adalah sisa binatang purba, serigala bulan perak. Dari apa yang baru saja kalian berdua katakan, saudara Yuan benar-benar sehat dan terasa seperti biasa. Seorang wanita cantik yang mengenakan shell warna-warni muncul di area di samping lembah Silvermoon. Dia genit dan berkata dengan manis, hatiku kesemutan karena memikirkannya. Tak perlu dipikirkan, hanya Tuan yang memenuhi syarat untuk berbicara pada saat seperti itu. Jangan lihat dia. Yuan linger memelototi monyet dengan tegas dan berkata, wanita itu adalah penguasa pulau seribu ular dan dia sangat kejam. Dia mungkin akan mencungkil matamu jika kamu melihatnya. Petik 2. Tes. Monyet mencibir bibirnya dengan jijik. Keratua itu hanya tersenyum acu tak acu setelah mendengar kata-kata Tuan dari pulau seribu ular. Jangan menyebutku sebagai saudaramu. Di usiaku, aku bahkan bisa menjadi kakekmu. Petik 2. Kakak Yuan, kamu benar-benar nakal memanfaatkanku seperti ini. Tuan pulau seribu ular membujuk tapi matanya bersinar dengan kilatan dingin. Meski wanita ini terlihat lemah dan lemah, tidak ada yang berani meremehkannya. Untuk menjadi Tuan, tangan seseorang harus ternoda oleh darah segar yang tak terhitung jumlahnya dan mereka harus menginjak-injak mayat yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Saat ini, 4 dari 7 Tuan telah tiba. Kelompok Suzimo tampak biasa-biasa saja di antara para iblis yang hadir dan mereka tidak menarik banyak perhatian. Saat itu, awan emas melayang dari langit yang jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, nyala api tipis bahkan bisa terlihat menyala di awan emas. Dalam sekejap mata, awan emas menghilang. Ribuan iblis-iblis turun. Pemimpin mereka adalah seorang pria berbaju perang emas dengan sosok tinggi, perkasa dan berotot. Kepalanya terangkat dan dia memiliki sepasang tanduk banteng saat dia melangkah dengan anggun. Hahaha. Pendatang baru itu tertawa. Keratua, kali ini kamu datang lebih awal. Jika kamu bebas, ayo bertanding. Petik 2. Roh Harimau berkata dengan suara rendah, lawan lagi. Tuhan kami pasti punya banyak musuh. Petik 2. Sial, jangan membuat tebakan liar. Yuan Lingar berkomentar, ini adalah penguasa gunung api emas dan dia yang paling dekat dengan kakek. Keratua itu terkekeh pahit. Lupakan saja, aku tidak akan mendebatmu di usiaku. Menggaok, menggaok. Suara aneh bergema dari langit di kejauhan. Segera setelah itu, cahaya gemerlap memenuhi langit. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya bertaburan dengan wangi yang manis. Sekelompok besar iblis-iblis terbang di udara, berdiri di atas awan keberuntungan. Di tengah adalah gerbong megah yang sangat indah dan megah. Di dalam, lemak dengan perut besar diletakkan. Ada lusinan gadis muda memegang keranjang bunga mengiringi gerbong, kelopak bunga tersebar dari waktu ke waktu. Di dalam gerbong, bahkan ada wanita yang memijat kaki dan lengan si lemak sambil memberinya anggur dan buah roh, itu adalah hidup yang menyenangkan. Gendut ini pasti tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Tuan gunung api emas mengejek dengan dingin. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikan bau tubuhnya. Itu adalah tuan dari lemba awan vermilion dan wujud aslinya adalah Azurea Itod. Katak mata Azure, binatang buas berdarah murni. Ia memiliki sepasang mata biru dan tubuhnya dipenuhi dengan racun-beracun, membunuh siapa saja yang melakukan kontak dengannya. Ia bisa melahap apapun di dunia, bahkan bangkai naga yang jatuh. Enam dari tujuh tuan sekarang telah tiba. Setan tidak perlu menunggu lama ketika awan berkabut muncul di langit yang jauh dengan cara yang kabur. Kabut itu sangat kuat dan iblis tidak bisa memindainya dengan kesadaran roh mereka. Pada saat kabut mendekat, iblis-iblis muncul darinya satu demi satu. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan baju besi hitam pekat yang menutupi bahkan wajahnya dan tidak menunjukkan apapun kecuali sepasang mata yang dingin. Matanya membeku dan kejam, mengirimkan getaran ke tulang punggung siapapun yang dia lihat. Tuan Rawa kabut kebingungan telah tiba. Bentuk sebenarnya dari Confusion Mist Swamp's Overload adalah buaya raksasa kuno. Tujuh Overload dari Ape Chatter Ridge, Levitating Goat Peak, Golden Flames Mountain, Vermillion Cloud Valley, Silver Moon Valley, Towsan Snake Island dan Confusion Mist Swamp semuanya berkumpul dan mereka memiliki banyak iblis-iblis tingkat tinggi di bawah pimpinan mereka juga, itu formasi besar. Fluktuasi kesadaran roh besar-besaran bergema di udara tetapi tidak ada suara yang bisa terdengar. Tak lama kemudian, ketujuh tuan itu meninggalkan posisi awal mereka dan berkumpul untuk membahas sesuatu. Suzimo menebak bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan bintang-bintang yang terlihat di siang bolong sebelumnya. Lama tidak bertemu, semuanya dari Ape Chatter Ridge. Saat itu, beberapa iblis-iblis dari puncak kambing melayang, lembah Silver Moon dan pulau seribu ular datang. Ekspresi mereka bermusuhan dan ada sedikit provokasi di mata mereka. Eh, setelah tidak bertemu kalian selama seribu tahun, lebih dari setengah dari sepuluh penguasa wilayah agung telah berubah. Petik 2 Seorang pria kurus dari Levita Tinggo Adpik mengamati sekeliling dan bertanya dengan alis terangkat, apakah Ying Li dan yang lainnya sudah maju menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Mungkin saja mereka telah berkultivasi menjadi Grand Demons sekarang. Hahaha. Iblis-iblis di lembah Silver Moon dan pulau seribu ular tertawa terbahak-bahak. Mereka telah lama mendengar tentang perselisihan internal di Ape Chatter Ridge yang mengakibatkan kerugian besar dengan empat dari lima pelindung tewas dan banyak iblis-iblis terluka atau terbunuh. Tujuan mereka di sini adalah untuk mengejek di Ape Chatter Ridge. Tidak. Iblis jahat dari Ape Chatter Ridge menjawab dengan tulus, Ying Li dan yang lainnya mencoba memberontak dan dibunuh. Meskipun beberapa dari sepuluh penguasa wilayah agung terbunuh, mereka secara alami akan diganti. Petik 2 Diganti Pria kurus dari Levita Tinggo Adpik menyapu pandangannya ke iblis di Ape Chatter Ridge. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia menunjuk ke kelompok Susimo. Jangan bilang kalau kamu berniat untuk mengganti sepuluh penguasa teritorial besar dari Ape Chatter Ridge dengan beberapa iblis-iblis level rendah di sini. Hahaha. Setan Silver Moon Valley dan Levita Tinggo Adpik tertawa terbahak-bahak. Untuk seribu iblis bertemu, iblis terlemah yang bisa masuk adalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, iblis-iblis tingkat rendah kebanyakan digunakan sebagai budak untuk menuangkan dan menyajikan teh, selusin wanita muda di sekitar Tuan dari Lembah Awan Vermilion semuanya adalah iblis-iblis tingkat rendah. Tiba-tiba, ekspresi iblis-iblis Ape Chatter Ridge menjadi aneh ketika mereka melihat iblis dari puncak kambing melayang menunjuk ke Susimo. Bab 846, Provokasi Tuan Lembah Silver Moon berkata perlahan, semuanya, apa pendapatmu tentang kemunculan fenomena universal di Lembah Seribu Iblis? Tuan Lembah Awan Vermilion tertawa terbahak-bahak. Para Overlord lainnya bertukar pandangan dengan ekspresi tenang, tapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Ketujuh Tuan itu semuanya berusia beberapa ribu tahun. Bahkan jika mereka memiliki pemikiran sendiri tentang itu, mereka tidak akan membiarkan orang lain membacanya. Silver Moon, apa yang Anda maksud dengan itu? The Overlord of Confusion Mist Swamp bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan suara yang kuat. Tuan Lembah Silver Moon tersenyum lembut. Munculnya bintang di siang hari mungkin karena munculnya reruntuhan kuno atau terbukanya suatu tempat rahasia. Bagaimanapun, itu pasti sesuatu yang besar bagi Lembah Seribu Iblis. Petik 2 Meskipun biasanya ada konflik di antara kita, jika reruntuhan kuno atau tempat rahasia benar-benar terbuka, mengapa kita tidak melepaskan keluhan masa lalu kita dan menjelajahinya bersama? Tentu saja. Tuan Pulau Seribu Ular tersenyum malu-malu. Saya setuju dengan itu. Tuan Gunung Api Emas mencibir secara internal pada kemunafikan mereka dan bertanya dengan keras, jika hanya ada satu harta karun, milik siapa itu? Kilatan dingin melintas di mata ketujuh Tuan. Pada saat itu, itu akan bergantung pada siapa yang lebih kuat. Tuan Puncak Kambing melayang berkata dengan dingin. Sebenarnya, pada akhirnya, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka semua akan dilindungi dari satu sama lain dan menyimpan motif mereka sendiri. Pasti akan ada pertumpahan darah jika mereka melihat harta karun. Saat itu, kera tua itu merasakan sesuatu dan menoleh kekejauhan. Iblis dari Ape Chatter Ridge sepertinya menghadapi beberapa masalah. Iblis-iblis dari Puncak Kambing melayang, lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular sedang berbicara dengan iblis di Bukit Obrolankera dengan ekspresi mengejek. Patu Ayuan, jangan ikut campur dalam urusan generasi muda. Biarkan mereka melanjutkan pertengkaran mereka. The Overlord of Levitating Goatpik meringkuk bibirnya dengan senyum palsu. Betul sekali. The Overlord of Towsan Snake Island menambahkan dengan manis. Ini adalah pertemuan seribu iblis dan itu normal jika ada konflik antara bawahan kita. Sebagai Tuan, kami tidak perlu ikut campur. Petik 2. Kratua itu memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya, apakah kamu yakin kami tidak perlu menghentikan mereka? Kaka Yuan, mari kita lanjutkan mengobrol. Mengapa kita harus peduli tentang konflik antara generasi muda? Tuan lembah Silvermoon terkekeh. Oh. Kratua itu menganggup tanpa ekspresi. Tuan Gunung Api Emas adalah yang paling dekat dengan Kratua dan tahu bahwa Ape Chatter Ridge menderita kerugian besar dari perselisihan internal dengan lebih dari setengah dari sepuluh Tuan Teritorial besar mati. Apakah kamu yakin itu baik-baik saja? Tuan Gunung Api Emas mengirim transmisi suara, haruskah saya mengirim beberapa Tuan Teritorial saya untuk memberikan bantuan bagi orang-orang Anda? Tidak perlu. Kratua itu tersenyum. Kami tidak tahu siapa yang akan menjadi orang-orang yang cemas di kemudian hari. Hey. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang menunjuk ke hidung Suzimo dengan sombong dan memarahi dengan suara keras. Jangan ganggu aku dengan berdiri di sini. Iblis-iblis tingkat rendah. Scrum. Petik 2. Suzimo tanpa ekspresi. Tidak perlu baginya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tiga iblis-iblis di hadapannya tidak layak untuk dia bergerak. Kamu sebaiknya nyahlah. Solitary Cloud berdiri di samping dan berkata dengan dingin. Hem. Iblis-iblis dari Levita Tinggoatpik menyempitkan pandangannya dan memindai Solitary Cloud dengan kesadaran rohnya sebelum berkata dengan cara yang aneh. Ya ampun, Wim. Anda ingin menjadi pahlawan. Petik 2. Berani-beraninya setan kambing berani begitu sombong. Nyahlah. Solitary Cloud memiliki tatapan dingin dan dia melepaskan niat membunuh yang mengerikan untuk dicocokkan. Seekor Wim yang telah membudidayakan kurang dari seribu tahun tidak berbeda dengan ular. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang memiliki tatapan cerah dan menyerang tanpa peringatan. Dia secara alami mampu karena dia berani datang dan mengejek orang lain. Dia adalah salah satu dari sepuluh penguasa teritorial besar di puncak kambing yang melayang dan bukan siapa-siapa. Meskipun dia peringkat terakhir, dia bukanlah seseorang yang iblis-iblis biasa bisa bandingkan. Dia tahu bahwa awan soliter telah dibudidayakan selama kurang dari seribu tahun. Itulah alasan kenapa dia berani menyerang sekarang juga. Solitary Cloud menderu dengan dingin ketika iblis-iblis dari puncak kambing melayang-melayangkan pukulan. Dia mengambil langkah maju dan ki darah bergemuruh saat dia mengirim pukulan sebagai balasannya juga. Bang! Tubuh iblis-iblis dari levita tinggoat pik bergidik dan dia terhuyung tiga langkah mundur dengan ekspresi terkejut. Jika ini adalah awan soliter seratus tahun yang lalu, dia tidak akan menjadi tandingan sepuluh penguasa teritorial besar meskipun dia kuat. Namun, berkultivasi di sisi Suzimo selama seratus tahun telah menjadi anugerah besar baginya. Membunuh. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang maju sekali lagi dan jubah hitam pekatnya berkibar. Dua titik cahaya dingin melintas dari dalam dan menembus ke arah wajah awan soliter. Itu adalah dua tombak yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Solitary Cloud membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan Wimbound Scissors. Dengan kesadaran rohnya, kekuatan Dharma melonjak dan Wimbound Scissors berkembang pesat, memotong ke arah dua tombak yang masuk. Dua Wimb melayang ke udara. Jepret. Gunting tulang Wimb mengiris dan memotong kedua tombak menjadi empat bagian. Keempat bagian itu jatuh ke tanah dan tubuh tombak itu redup tanpa cahaya, itu benar-benar dihancurkan oleh Wimbound Scissors. Berani-beraninya kamu menghancurkan senjata Dharma saya. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang sangat marah dan gelabelanya bersinar. Seketika, dua titik cahaya melayang keluar dan meluas dengan cepat di udara. Dua tombak sebelumnya adalah senjata Dharma biasa miliknya. Tapi sekarang, iblis-iblis dari puncak kambing melayang telah mengeluarkan senjata Dharma kekuatan kehidupannya. Itu adalah sepasang arit perak berkilauan dengan bilah yang dilapisi dengan paku terbalik, itu sangat mengintimidasi. Huff. Solitary Cloud mencibir, berani-beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan senjata takdir Dharma yang tidak berguna itu. Hentikan. Petik 2. Dia mengendalikan Wimbound Scissors dan dua Wimb melonjak dan meraung ke udara, menciptakan cahaya putih terang. Seperti dua rantai yang membakar, mereka melingkari sepasang sabit. Jepret. Jepret. Gunting tulang Wimb dipotong tiga kali berturut-turut. Diiringi dengan suara, sepasang sabit langsung patah. Huff. Ekspresi iblis-iblis dari puncak kambing melayang berubah drastis dan dia meludahkan seteguk darah saat dia memelototi Solitary Cloud dengan ekspresi kebencian. Karena pikirannya terhubung ke senjata Dharma takdir, kehancurannya mengakibatkan luka parah baginya. Dia telah menyempurnakan senjata Dharma itu selama lebih dari 2.000 tahun. Penghancuran instannya saat ini setara dengan usaha selama 2.000 tahun yang terbuang percuma. Ini merupakan pukulan besar. Sebelumnya, gunting tulang Wimb dihancurkan oleh tripot kotak perunggu selama pertempuran di Gunung Houling Moon. Kemudian, Su Zimo memperbaikinya menggunakan keterampilan rahasia bagian Yin Spirit dan itu dipulihkan sejak lama dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Betapa biadabnya. Iblis-iblis dari Lembah Silver Moon memiliki ekspresi muram dan berkata dengan muram, aku akan melawanmu. Solitary Cloud mengalihkan pandangannya ke iblis jahat dari Pulau Seribu Ular di dekatnya dan mencibir, kalian berdua bisa berkumpul. Aku akan menyelamatkanmu dari masalah memikirkan tentang bagaimana menyergapku secara diam-diam, Nona. Petik 2. Iblis-iblis dari Pulau Seribu Ular tidak marah ketika dia diekspos dan malah tersenyum kecut. Kalau begitu aku akan dengan ramah menerima permintaanmu. Kurang ajar. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang menggonggong dengan penuh kebencian. Solitary Cloud sangat berani untuk memulai dan selalu sombong. Namun, dia mengendalikan karakternya setelah dia ditundukkan oleh Suzimo 100 tahun yang lalu dan mengikuti yang terakhir dari hari ke hari. Jika dia melawan orang lain, sifat aslinya akan terungkap. Sebagai seorang Wim, dia secara alami memiliki hak untuk menjadi sombong. Hahaha. Solitary Cloud tertawa terbahak-bahak. Kamu sepertinya tidak senang juga. Aku akan menghitungmu, ayolah. Aku akan mengambil kalian semua. Petik 2. Baiklah, jangan sesali ini. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang menggeram dan ki-iblis bergemuruh saat retakan bergema dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia kembali ke bentuk aslinya. Mengaum. Di sisi lain, iblis-iblis lembah Silvermoon meraum dan kembali ke bentuk aslinya juga. Iblis-iblis dari Pulau Seribu Ular menjulurkan lidahnya yang berubah menjadi lidah bercabang ular seketika saat dia mendesis. Tiga iblis-iblis tidak berani sembrono dan bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga saat mereka kembali ke bentuk aslinya. Bab 847, Gunung Seseorang. Cepat, lihat, ada perkelahian di sana. Petik 2. Mereka kembali ke bentuk aslinya. Benar-benar keributan. Petik 2. Apa yang terjadi di sana? Penguasa wilayah lembah Silvermoon, puncak kambing melayang, dan Pulau Seribu Ular memulai provokasi dan wim dari Ape Chatter Ridge mengambil alih mereka. Kedua belah pihak sekarang bertempur. Petik 2. Setan-setan di dataran luas tertarik pada keributan di sisi Ape Chatter Ridge. Apa latar belakang wim itu? Bagaimana bisa melawan tiga orang sendirian? Petik 2. Saya tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya jadi kurasa dia harus menjadi salah satu penguasa wilayah baru dari Ape Chatter Ridge. Petik 2. Setan berdiskusi. Di sisi puncak kambing melayang, seorang pria berambut abu-abu mengambil posisi lotus di depan iblis-iblis tingkat menengah. Dia memiliki penampilan kurus dan menatap dingin ke medan perang tidak jauh. Tuan muda, wim dari Ape Chatter Ridge ini mungkin cocok untukmu. Pria berambut abu-abu itu mencibir bibirnya dengan lembut dengan jijik. Dao wim ini dangkal dan dia bukan ancaman bagiku. Dia mungkin memenuhi syarat untuk melawan saya jika dia berkultivasi selama seratus tahun atau lebih. Petik 2. Di sisi Silver Moon Valley. Tuan, wim itu sepertinya merepotkan untuk ditangani. Seorang pria berjubah perak berdiri di depan para penguasa wilayah dengan ekspresi dingin saat iblis-iblis di sampingnya berbicara. Jangan khawatir. Pria berjubah perak itu melepaskannya. Jika mereka tidak bisa menang, aku akan turun tangan secara pribadi untuk menaklukkan wim itu. Jika dia menolak untuk tunduk padaku, dia tidak bisa menyalahkanku karena telah melumpuhkannya. Petik 2. Di depan pulau seribu ular. Seorang wanita dengan riasan tebal menamparkan bibirnya dan memandangi wim yang melonjak di udara dengan kilatan dingin di matanya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya daging wim. Wanita dengan riasan bergumam. Badai muncul di medan perang. Solitary Cloud juga tidak berani terlalu percaya diri terhadap tiga tuan teritorial. Dia kembali ke bentuk aslinya dan sosoknya yang panjang dan berotot berputar-putar melalui lubang kosong. Sisik melapisi tubuhnya dengan rapat, mereka menjadi keputihan dari warna abu-abu awalnya dan memancarkan cahaya. Dia memiliki sepasang cakar di bawah perutnya yang tajam. Hal yang paling mencolok adalah benjolan kecil di antara glabela awan soliter. Seratus tahun yang lalu, benjolan itu tidak terlalu terlihat. Tapi sekarang, benjolan itu mudah dikenali. Pada saat benjolan itu tumbuh dan robek dari kulitnya menjadi tanduk sejati, itu berarti dia akan mengalami transformasi total menjadi naga. mengaung. Soliter cloud meraung dan ki darahnya bergemuruh dengan kekuatan dingin. Garis keturunan unik untuk binatang buas berdarah murni menciptakan penindasan yang jelas terhadap iblis-iblis dari puncak kambing melayang, pulau seribu ular dan lembah silver moon. Membunuh. Tiga iblis-iblis itu meraung. Iblis-iblis dari lembah silver moon mengeluarkan seberkas cahaya perak yang melintas di udara sebelum menghilang seketika, ia terbang menuju leher awan soliter dengan kecepatan kilat. Senjata Dharma itu diciptakan dari skala Grand Demon kuno dan sangat tajam. Itu mampu memotong senjata, mencukur logam, dan mengiris batu giyok. Su, su, su. Iblis-iblis dari pulau seribu ular membuka mulutnya dan meludahkan jarum beracun berwarna hijau yang menyelimuti awan soliter. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang menarik napas dalam-dalam. Meskipun senjata Dharma takdirnya dihancurkan, dia memiliki senjata Dharma lain di tas penyimpanannya. Berdebur. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang mengeluarkan pedang yang memancarkan aura dingin. Dia merobek udara dan mengiris ke arah awan soliter. Tiga iblis-iblis telah menyerang pada saat yang sama. Potonglah. Solitary Cloud tidak terpengaruh dan mengendalikan Wimbound Scissors miliknya untuk memotong ke depan dengan kejam. Jepret. Pedang iblis-iblis dari Levita Tingoat Peak dipatahkan lagi. Bang! Ledakan! Ledakan! Glabela Solitary Cloud bersinar dan dia merilis seni Darmik yang mengejutkan, Apocaliptic Carence. Satu demi satu, gelombang pasang muncul di bawahnya dengan aura yang menakutkan dan menyembur ke depan. Tiga iblis-iblis itu diserang. Arusnya benar-benar memiliki kekuatan apokaliptik. Meskipun sekelompok jarum dari iblis-iblis pulau seribu ular itu mematikan, mereka lemah dan segera tersebar ketika mereka melakukan kontak dengan arus. Hanya disedari iblis-iblis lembah Silver Moon yang berhasil merobek ombak dan memotong tubuh awan soliter. Meskipun Solitary Cloud mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia sedikit terlalu lambat. Luka berdarah muncul di tubuhnya. Syukurlah, tubuhnya kuat, ki darahnya kuat dan kemampuan pertahanan sisiknya sangat menakutkan. Kalau tidak, Solitary Cloud akan terbelah menjadi dua oleh serangan itu. Kamu memiliki keinginan kematian. Meskipun Solitary Cloud terluka, ketiga iblis-iblis itu masih terjebak dalam arusnya. Mereka kelelahan menahan arus dan tidak bisa segera membebaskan diri. Solitary Cloud terjun ke arus dan menghilang seketika. Wims menghususkan diri dalam manipulasi air dan dapat melakukan perjalanan melalui awan dan menciptakan hujan. Ketika dia memasuki arus, dia bergerak lebih cepat dan dalam sekejap mata, dia sudah berenang ke iblis-iblis lembah Silvermoon dan menyapu ekornya dengan kejam. Iyak! Iblis-iblis dari lembah Silvermoon dikirim terbang dan dadanya robek. Jubahnya robek dalam darah dan daging, tampak sangat celaka. Ada beberapa fluktuasi yang jelas di dalam arus. Solitary Cloud telah merasakannya sejak lama. Tidak jauh dari sana, tubuh besar iblis-iblis dari puncak kambing melayang berenang terbalik melawan arus saat dia mendorong tanduk tajamnya ke arah awan soliter. Of! Solitary Cloud membumbung ke udara dan mengulurkan cakar di bawah perutnya. Mereka bersinar dengan cahaya berkilauan dingin saat mereka mencengkeram tulang belakang iblis-iblis puncak kambing melayang. Darah menyembur keluar dengan cepat. Solitary Cloud mencengkeram tulang belakang iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan menyeretnya keluar dari arus, melemparkan tubuhnya dengan santai ke tanah. Dia menabrak tanah dengan keras dan luka-lukanya sangat parah sehingga dia membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk pulih darinya. Solitary Cloud menoleh dan menghindari iblis jahat pulau seribu ular yang mencoba menggigitnya. Dia berputar terbalik dan mengunya pinggang iblis-iblis pulau seribu ular. Uff! Solitary Cloud mengunya iblis-iblis dari tubuh pulau seribu ular segera. Ah! 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 Petik 2 Iblis-iblis dari pulau seribu ular menjerit. Darah segar menyembur keluar dengan bau busuk. Iblis jahat dari pulau seribu ular berkata dengan penuh kebencian, darah yang mengalir di dalam tubuhku beracun. Kamu tidak akan bisa hidup lama setelah melukai tubuhku. Petik 2 Huh! Mata Solitary Cloud berkedip dengan ejekan. Darah beracunmu tidak bisa mencemari garis keturunanku. Saya akan bisa membersihkan racun setelah berkultivasi selama beberapa hari. Petik 2 Meskipun dia adalah seorang Wim, ada jejak garis keturunan ras naga di dalam tubuhnya. Jejak satu garis keturunan dari ras naga itu sudah cukup untuk melindungi hidupnya dan memberinya waktu untuk membersihkan racun dari tubuhnya. Untuk seseorang seperti Suzimo, darah beracun setingkat itu bahkan tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Dalam sekejap mata, ketiga iblis-iblis itu semuanya dikalahkan dan terluka parah. Semua iblis yang hadir terkejut. Seorang pria muda berambut abu-abu dari Levitating Goatpik berdiri dengan ekspresi muram dan menuju. Seorang pria berjubah perak dari Silvermoon Valley bergerak juga dengan ekspresi dingin. Seorang wanita dengan riasan dari Pulau Seribu Ular melangkah mendekat. Lihat, ini telah menarik perhatian Tuan Muda dari Levitating Goatpik. Petik 2 Itu adalah penguasa wilayah lembah Silvermoon nomor 1. Keindahan Pulau Seribu Ular yang tiada taraf juga telah muncul. Setan-setan itu sangat bersemangat saat mereka berdiskusi dengan keras. Selain laut darah seribu tahun, Overlord of Levitating Goatpik memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia menderu dengan dingin. Monyet tua, untuk berpikir bahwa Wim telah muncul di Ape Chatter Ridge. Menarik. Jika aku tidak salah, Wim itu seharusnya menjadi salah satu pengganti sepuluh penguasa wilayah agung dari Ape Chatter Ridge, kan? Dia pangkat apa? The Overlord of Silvermoon Valley disusun dan ditanya sambil tersenyum. Dia bukan penguasa wilayah. Keratua itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Bukan tuan teritorial. Tuan pulau seribu ular terkekeh. Kakak Yuan, kamu benar-benar suka bercanda. Jika Wim itu bukan penguasa wilayah, siapa dia? Petik 2. Dia adalah tunggangan seseorang. Keratua itu menjawab dengan acuh tak acuh. Hem. Ekspresi dari para tuan yang hadir berubah drastis. Bab 848, satu tamparan. Tuan muda, maafkan saya. Saya dikalahkan. Iblis-iblis dari Levitating Goatpik berjuang untuk berdiri dengan beberapa lubang berlumuran darah di tulang punggungnya yang masih mengalir dengan darah segar saat dia berkata dengan wajah pucat. Cepat mundur. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Petik 2. Pria berambut abu-abu dari Levitating Goatpik yang berjalan memarahi dengan dingin tanpa sedikitpun simpati di matanya. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang tidak berani mengeluh. Pria berambut abu-abu adalah tuan muda dari puncak kambing melayang dan merupakan keturunan langsung dari tuan puncak kambing melayang. Di antara generasi muda, dia memiliki potensi terbesar dan terkuat dalam pertempuran. Dikatakan dalam Levitating Goatpik bahwa tuan muda ini pasti akan mengambil alih posisi tuan di masa depan. Meskipun iblis itu marah secara internal, dia tidak berani mengungkapkan emosi apapun dan hanya bisa tersandung ke belakang dengan kepala tertunduk dan tubuh yang babak belur. Pada saat yang sama, penguasa wilayah Lembah Silvermoon No. 1 dan seorang wanita dengan riasan dari Pulau Seribu Ular telah tiba di depan vaksi AP Chatterrich. Semua orang tahu bahwa mereka bertiga bermusuhan. Fufu, AP Chatterrich yakin akan hal itu sekarang. Wim itu sudah diracuni dan terluka. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan mereka bertiga. Petik 2. Penguasa wilayah Lembah Silvermoon No. 1 dan wanita berdandan dari Pulau Seribu Ular itu telah pergi ke Laut Darah Seribu Tahun untuk membudidayakan Seribu Tahun yang lalu. Pikirkan tentang itu, seberapa kuat mereka sekarang setelah Seribu Tahun telah berlalu. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang juga tidak bisa dianggap enteng. Beberapa orang merasa senang sementara yang lain hanya menonton pertunjukan, ini adalah situasi yang setan senang saksikan. Kalau tidak, tidak ada yang menarik tentang Seribu Setan bertemu jika mereka hanya makan dan minum. Dari kelihatannya, mereka bertiga siap untuk melumpuhkan semua penguasa wilayah dari Ape Chatter Ridge. Sangat mungkin, saya menduga bahwa Ape Chatter Ridge tidak akan mendapatkan satu tempat pun untuk budidaya Laut Darah kali ini. Petik 2. Di depan vaksi Ape Chatter Ridge, Tuan muda dari Levita Tingo Adpik berhenti di jalurnya dengan tatapan dingin. Dia mengamati iblis di Ape Chatter Ridge dengan aura angkuh. Tatapan iblis di Ape Chatter Ridge berkedip-kedip dan kebanyakan dari mereka tidak berani menyamai pandangannya. Hanya ada sedikit orang yang tersusun. Meskipun garis keturunan awan soliter diracuni dan dia terluka, dia berdiri dengan bangga dan memelototi Tuan muda dari puncak kambing melayang dengan dingin sebelum mengejek. Mengapa Anda ingin membalas kami? Petik 2. Bahkan ketika kamu memukuli seekor anjing, kamu harus tahu siapa tuannya. Tuan muda dari Levita Tinggo Adpik berkata perlahan tanpa emosi, kamu harus membayar harga untuk melukai anak buahku. Aku bisa mengampuni hidupmu. Saat itu, pria berjubah perak mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tunduk padaku dan menjadi tungganganku, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Hahaha. Solitary Cloud tertawa terbahak-bahak dan menatap pria berjubah perak itu dengan curiga. Kamu pikir kamu layak. Dia adalah seorang wim yang akan menjadi naga di masa depan. Selain naga sejati, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya tunduk dengan keyakinan. Ekspresi pria berjubah perak menjadi gelap dan niat membunuh melintas di matanya saat dia mengeram kata demi kata. Ada batas kesabaran saya. Anda sebaiknya tidak mencoba memprovokasi saya. Petik 2. Mengapa kamu membuang-buang napas padanya? Bunuh saja dia. Petik 2. Suara Tuan Muda dari Levita Tinggo Adpik terdengar dingin. Wanita dengan riasan dari Pulau Seribu Ular itu juga terkekeh dan menamparkan bibirnya. Saya setuju. Kalian berdua, besiaplah untuk menyerang. Saya hanya ingin merasakan daging wim, itu cukup. Petik 2. Tatapan Solitary Cloud sangat tajam. Meski diracuni, dia tidak mau mengungkapkan kelemahan. Tepat saat dia hendak menyerang, telapak tangan pucat muncul di bahunya. Telapak tangan menepuk pundaknya dengan lembut. Seketika, Solitary Cloud menenangkan diri dan mundur setengah langkah. Dia menatap Tuan Muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya dengan tatapan kasihan di matanya. Segera setelah itu, seseorang keluar dari belakangnya. Rambut merah tua, jubah hijau dan fitur halus. Itu adalah Suzimo. Suzimo berkata dengan acu tak acu, semuanya, dia tidak bisa tunduk pada kalian karena dia sudah tunggangan orang lain dan memiliki master. Tuan Muda dari puncak kambing melayang sedang berhadapan dengan awan soliter ketika iblis-iblis tingkat rendah muncul entah dari mana. Seketika, mereka bertiga mengerutkan kening. Di mata mereka, iblis-iblis tingkat rendah adalah semut. Faktanya, sebelum ini, tidak ada dari mereka yang memperhatikan keberadaan Suzimo. Tuan Muda dari Levita Tingo Adpik tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada sarkastik santai, dia memiliki seorang tuan. Mungkinkah Anda menjadi tuannya? Petik 2. Segera setelah itu, dia menarik kembali senyumannya dan menggonggong dengan dingin. Tidak ada ruang bagi iblis-iblis level rendah untuk ikut campur ketika aku berbicara dengannya. Enyahlah. Petik 2. Betapa malangnya. Suzimo tidak terganggu dan hanya tersenyum lembut. Aku tuannya. Hahaha. Tuan Muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya bertukar pandang dan jeda singkat pun terjadi. Segera setelah itu, mereka mencengkeram perut mereka dengan tawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Seorang Wim, binatang buas berdarah murni, iblis-iblis tingkat menengah. Tunggangan untuk iblis-iblis tingkat rendah. Ketiganya tertawa tanpa hambatan. Namun, setelah beberapa saat, mereka bertiga menyadari sesuatu yang aneh di udara. Meskipun mereka tertawa, tidak ada iblis jahat di Ape Chatter Ridge yang tertawa. Selanjutnya, iblis dari Ape Chatter Ridge memelototi mereka seolah-olah mereka idiot. Pria berjubah perak adalah yang pertama bereaksi dan mengerutkan kening. Wanita dengan riasan menyipitkan matanya dan merenung. Keduanya telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan secara alami tidak akan melakukan kesalahan dengan meremehkan lawan. Namun, setelah dipikir-pikir, orang di depan mereka terlihat biasa dan hanya iblis-iblis tingkat rendah. Bahkan jika dia mampu, dia pasti tidak layak untuk diperhatikan. Ada terlalu banyak cara iblis-iblis tingkat menengah dapat membunuh iblis-iblis tingkat rendah. Selain itu, mereka adalah ahli top dari iblis-iblis tingkat menengah. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani satu iblis-iblis tingkat rendah, bukankah mereka akan menyanyiakan usaha mereka untuk mengolah ribuan tahun? Tuhan muda dari puncak kambing melayang masih tertawa seolah-olah dia tidak memperhatikan ada yang salah. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa. Tuhan muda dari puncak kambing melayang menyerang tiba-tiba. Serangannya lebih seperti penyergapan, itu terjadi dengan kecepatan kilat tanpa peringatan sebelumnya. Iblis dari Ape Chatterrich hanya merasakan penglihatan mereka kabur dan Tuhan muda dari Levitating Goatpik telah lenyap dari pandangan. Sangat cepat. Mereka sangat khawatir. Tuhan muda dari Levitating Goatpik memiliki tatapan dingin dan ekspresi mengancam. Dia tiba di hadapan Suzimo seketika tanpa sedikitpun geli di wajahnya. Membunuh. Dia meraum marah. Di matanya, Suzimo hanyalah orang mati sekarang. Dia sangat cepat dan serangannya tiba-tiba, bahkan iblis-iblis tingkat menengah mungkin tidak dapat bereaksi, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Namun, dia membekus sesaat ketika dia bertemu dengan tatapan Suzimo. Ada sedikit ejekan di mata Suzimo. Hanyah. Sebuah raungan menggema di telinganya. Tuhan muda dari Levitating Goatpik sepertinya dia disambar guntur dan gendang telinganya hampir pecah. Segera setelah itu, telapak tangan mendarat di pipinya dengan keras dan wajahnya hampir terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Iyak. Tuhan muda dari Levitating Goatpik maju dengan cepat, tetapi retretnya bahkan lebih cepat. Tepat di depan semua orang, Tuhan muda dari Levitating Goatpik baru saja menyerang ke depan ketika dia dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dan raungan marah dari Suzimo. Hal yang paling membingungkan adalah Suzimo sepertinya telah menyadarinya dan menyerang lebih dulu. Itu lebih seperti Tuhan muda dari Puncak Kambing Melayang telah melemparkan dirinya ke telapak tangan. Tuhan muda dari Levitating Goatpik berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan pikirannya dari semua orang. Namun, dia tidak tahu bahwa Suzimo memiliki persepsi roh yang tak terduga. Saat niat membunuhnya di picu, Suzimo dijaga. Semua setan gempar. Tuhan muda dari Puncak Kambing Melayang dapat dianggap sebagai penguasa teritorial Puncak Kambing teritorial terkuat. Namun, dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya oleh iblis-iblis tingkat rendah. Tak satupun dari mereka akan mempercayainya jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi. Bab 849 penindasan yang mendominasi penerjemah lege di samping laut darah. The Overlord of Levitating Goat Peak memiliki tatapan gelap dan ekspresi suram di wajahnya. Pipinya terbakar, seolah Suzimo juga menamparkan wajahnya. Tuan dari Lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular mengerutkan kening. Eh! Mereka bertiga bukan satu-satunya, ekspresi terkejut melintas di mata Tuan lainnya juga. Meskipun mereka sedang bercakap-cakap, Semua yang terjadi di sisi lain secara alami terdeteksi oleh mereka. Bahkan para Tuan yang hadir merasa geli ketika Iblis-Iblis tingkat rendah itu menonjol dan dengan berani menyatakan bahwa Wim adalah tunggangannya. Tapi sekarang, segalanya tampak sedikit aneh. Mungkinkah Iblis itu telah mengembangkan beberapa teknik kultifasi untuk menyembunyikan ranah kultifasinya? Hampir pada saat yang sama, kesadaran roh dari enam Tuan besar ditetapkan ke Suzimo. Tak lama kemudian, mereka berenang mengetahui bahwa Suzimo adalah Iblis-Iblis tingkat rendah. Namun, tidak satupun dari mereka bisa melihat wujud aslinya. Tuan dari lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular menghela napas dalam-dalam dan untuk sementara lega. Jika dia hanyalah Iblis-Iblis tingkat rendah, dia seharusnya tidak menimbulkan ancaman. Alasan mengapa Tuan muda dari puncak kambing melayang dikalahkan dengan begitu cepat pasti karena dia telah meremehkan lawannya. Kera tua itu mengejek secara internal tetapi dia tanpa ekspresi di permukaan. Setan-setan jahat ini menginjak jari kaki mereka untuk mencoba dan menggertak AP Chatterrich. Di depan faksi AP Chatterrich, jantung pria berjubah perak itu berdetak kencang saat dia menganggup dan mulai menganggap serius sesuatu. Menarik, Anda memang sangat mampu. Dia bisa mengatakan bahwa selain Tuan muda meremehkan lawannya dari puncak kambing melayang, alasan lain mengapa yang terakhir menerima kekalahan yang begitu cepat adalah karena dia sejenak terpana oleh raungan iblis-iblis tingkat rendah ini. Keterampilan rahasia, aku juga tahu beberapa. Petik 2. Pria berjubah perak itu melangkah maju dan berteriak ke udara. Melolong. Teriakan serigala bergema. Setan dari AP Chatterrich tercengang. Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat menyeramkan dan darah mereka bergemuruh dengan cara yang tidak nyaman. Ah! Beberapa iblis-iblis tidak bisa menahannya dan mendengus dengan lesu. Mereka melengkungkan punggung mereka dan berjuang dengan getir saat mereka memegangi telinga mereka. Tidak heran mengapa hantu meratap dan serigala melolong. Itu pasti tidak nyaman untuk didengarkan. Suzimo tanpa ekspresi dan melangkah ke depan juga. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke bawah ke wajah pria berjubah perak itu sambil berteriak, diam. Kelompok iblis di belakang lebih jauh dan mereka tidak dapat menahan suaranya. Namun, Suzimo berdiri tepat di depan namun, dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh dan bahkan memiliki kekuatan untuk membalas. Ada apa dengan iblis-iblis level rendah ini? Bagaimana dia baik-baik saja? Petik 2. Mungkinkah dia tuli? Iblis-iblis yang mengawasi di samping bingung. Tidak mungkin ada dari mereka yang tahu kekuatan Kidara Suzimo setelah dia membudidayakan klasik mistik dari 12 raja iblis dari alam liar, bahkan 9 ras primordial tidak bisa menandinginya. Keterampilan rahasia suara tingkat itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Swoosh! Dengan satu lemparan, Suzimo menekan segalanya. Angin kencang menderu. Kamu! Petik 2. Arus udara yang mencekik melonjak ke mulut pria berjubah perak itu dan lolongannya terputus, memungkinkan dia mengucapkan hanya satu kata. Kidara pria berjubah perak itu bergemuruh dan jubah di tubuhnya meledak saat daging di lengannya mengembang, memperlihatkan sepasang sayap berotot yang indah. Hark! Dia menghela nafas dalam-dalam dan meraung sambil menopang kedua lengannya ke atas. Ledakan! Ada suara yang memekakkan telinga. Suara gerindra tulang dan hantaman daging bergema dengan cara yang menggelegar. Pria berjubah perak itu menyelangkan lengannya dan mencengkeram telapak tangan Suzimo dengan erat. Sepertinya ada hal-hal yang seimbang di antara mereka. Namun, wajah pria berjubah perak itu memerah dan dia telah menyalurkan kidarahnya hingga batasnya. Pembuluh darah hijau muncul di kedua lengannya dan otot-ototnya terjalin seperti ular yang melingkar bersama. Itu pemandangan yang menakutkan. Namun, Suzimo tampak jauh lebih tenang dengan ekspresi normal, bahkan napasnya sangat stabil. Pria berjubah perak itu tidak berani bersantai. Jika dia rileks, telapak tangan Suzimo akan menekan dan menghancurkan kepalanya seketika. Dibandingkan dengan lengan berotot dan besar dari pria berjubah perak, lengan Suzimo terlihat sangat ramping. Telapak tangannya putih dan jari-jarinya panjang, berkilau seperti batu giok. Namun, telapak tangan yang cantik dan ramping itu mampu menekan pria berjubah perak itu sepenuhnya sehingga yang terakhir tidak bisa membebaskan sama sekali. Ini adalah kekalahan sepihak. Apa wujud sebenarnya dari iblis-iblis tingkat rendah ini? Sungguh fisik yang kuat, kidarah yang menakutkan. Petik 2. Huh, jika wanita dari pulau seribu ular itu menyerang, iblis-iblis tingkat rendah pasti akan mati. Petik 2. Tepat ketika iblis yang hadir terkejut, pemandangan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Suzimo menekan pria berjubah perak dengan satu tangan dan melangkah ke depan pada saat yang sama, mengulurkan tangan lainnya untuk menelan riasan wanita dari pulau seribu ular. Dapatkan di sini juga. Dia berteriak dan iblis Ki menyembur keluar dari telapak tangannya, menyelimuti segalanya dengan ledakan yang memekakkan telinga. Semua iblis dikacaukan. Tak satupun dari mereka mengharapkan Suzimo memiliki kekuatan yang tersisa untuk mengambil inisiatif dan menyerang wanita berbaju rias dengan cara yang luar biasa sementara dia menekan pria berjubah perak dengan satu tangan. Wanita dalam riasan juga terkejut. Dia sangat ingin bergerak untuk memulai tetapi agak ragu-ragu. Mengingat situasinya sekarang, dia tidak lagi punya pilihan. Dia harus menyerang. Huh. Wanita dengan riasan mengejek dengan dingin dan mengulurkan tangannya yang lembut, meninju ke arah telapak tangan Suzimo. Tau San Snake Island berspesialisasi dalam racun dan kidarah serta fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan tuan muda dari Levitating Goat Peak atau pria berjubah perak. Para iblis yang hadir tidak dapat memahami mengapa wanita dalam riasan menggunakan kemampuannya yang lebih rendah. Namun, tepat sebelum tinjunya hendak bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo, sesuatu berubah. Dua benda tajam melengkung menonjol dari wanita di celah jari riasan, itu tampak seperti gigi beracun yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan aku memberimu pelajaran. Kilatan dingin berkilauan melalui wanita di mata rias saat dia mengungkapkan senyuman berbisa. Dua gigi beracun di antara jari-jarinya adalah senjata Dharma takdirnya. Bahkan jika binatang buas berdarah murni ditusuk oleh racun-beracun pada mereka, mereka akan binasa. Dia percaya bahwa dia bisa membunuh iblis-iblis tingkat rendah dengan sangat mudah menggunakan racunnya. Di saat yang sama, pria berjubah perak melihat ini dan mengambil kesempatan untuk membalas juga. Ah! Pria berjubah perak itu meraung marah dan wajahnya memerah saat dia menyalurkan setiap sedikit kekuatan kidarahnya ke dalam pelukannya sebelum mendorong ke atas. Tanpa disadari, Tuan muda dari puncak kambing melayang telah bangun. meskipun pipinya bengkak, kekuatan tempurnya masih ada. Dia memanfaatkan situasi dan menyerang dengan tatapan dingin yang pahit juga. Bagi iblis yang hadir, serangan balik yang kuat dari tiga iblis-iblis berarti Suzimo sekarang dalam bahaya besar. Pasang surut sepertinya telah berbalik. Di medan perang, tatapan Suzimo bersinar terang ketika dia merasakan serangan balik dari pria berjubah perak itu. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mengejek dengan dingin. Berlutut Seketika, serangan balik pria berjubah perak itu diselesaikan dan dengan bunyi gedebuk, dia didorong ke bawah oleh telapak tangan Suzimo dan berlutut di tanah. Setan yang hadir merasa ngeri. Iblis ini masih memiliki kekuatan yang tersisa. Suzimo sepertinya sudah lama merasakan bahaya dari sisi lain. Dentang Dentang Dia menjentikan dua kuku yang setajam belati dari tangannya. Melengkungkan jarinya sedikit, Suzimo menjentikan lembut dan memukul dua gigi beracun wanita itu dalam riasan. Dentang Kedua gigi beracun itu berhasil dihalau oleh kuku Suzimo. Wanita dengan riasan tertegun dan meledak mundur. Saat itu, Tuan Muda dari puncak kambing melayang telah maju secara membunuh dengan pipinya yang bengkak. Suzimo melirik dengan tatapan tajam. Tuan Muda dari Levita Tinggoatpik merasa jantungnya berdetak kencang dan semangatnya berkurang secara signifikan. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah untuk mundur dan tidak berani bergerak. Bab 850 Membunuh Niat Tuan Wanita dalam riasan memiliki ekspresi yang suram dan tidak berani mendekati sembarangan setelah retretnya. Senjata destini darmik miliknya dikirim terbang oleh Suzimo menggunakan kekuatan jarinya. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya sangat waspada. Pria berjubah perak itu menopang telapak tangan Suzimo dengan kedua tangan dan telah mengerahkan semua kekuatannya. Namun, telapak tangan tidak mau bergerak sama sekali. Seolah-olah Gunung Meru Buddha yang legendaris menghancurkannya dari atas sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Saat ini, satu-satunya gerakan yang bisa dia gunakan adalah skill rahasia essence spirit dari Ras Silver Moon Wolf. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia tepat di bawah telapak tangan Suzimo. Meskipun skill rahasia essence spirit cepat, Suzimo bisa menghancurkan essence spiritnya dengan satu pikiran juga. Dia tidak berani mengambil langkah itu. Tuan muda dari puncak kambing melayang mundur beberapa langkah mundur dengan tatapan gelap, dia mengutuk di dalam hatinya sejak lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria dan wanita berjubah perak dalam riasan akan dikalahkan begitu cepat. Pada saat dia mendekat, itu akan menjadi perselisihan antara dia dan iblis-iblis tingkat rendah. Semuanya terjadi terlalu cepat dan membuat rencana sebelumnya menjadi tidak berguna. Selanjutnya, aura Suzimo terlalu kuat saat ini dan tatapannya sangat tak terduga. Tuan muda dari puncak kambing melayang begitu bingung sehingga dia tersandung beberapa langkah mundur dan membeku di perhentian, tidak yakin apakah dia harus maju atau mundur. F asteris cek. Tuan muda dari puncak kambing melayang telah ditakuti. Petik 2. Iblis-iblis tingkat rendah ini seharusnya bukan siapa-siapa karena kekuatan tempurnya yang menakutkan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Mereka bertiga dikalahkan terlalu cepat. Apakah mereka hanya cangkang kosong? Petik 2. Ekspresi Tuan muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya berubah sangat mengerikan ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka. Ketika mereka datang memprovokasi, mereka bermaksud untuk memberi pelajaran yang baik kepada penguasa wilayah dari Apecater Ridge dan bahkan lebih baik jika mereka bisa membunuh beberapa dari mereka. Tidak disangka bahwa mereka bertiga akan ditekan oleh satu iblis-iblis tingkat rendah. Anak muda, apakah kamu tidak akan melepaskannya dulu? Tanpa disadari, Tuan dari Lembah Silver Moon telah tiba sebelum iblis dari Apecater Ridge. Dia tanpa ekspresi saat dia berkata kepada Suzimo dengan acuh-ta'acuh. Enam Tuan lainnya juga ada di belakangnya. Tuan dari puncak kambing yang melayang dan Pulau Seribu Ular memelototi Suzimo dengan tatapan sedingin es. Tuan-Tuan lainnya tampak lebih penasaran dan tertarik. Keratua itu juga berdiri di samping. Alasan mengapa dia tidak menghentikan Tuan dari Suzimo dan yang lainnya adalah karena dia juga khawatir Suzimo akan membunuh mereka bertiga karena kecerobohan dan menyebabkan situasi tidak dapat diperbaiki. Suzimo menyapu pandangannya dan memahami niat keratua itu. Sebenarnya, pikiran untuk membunuh tiga iblis-iblis tidak terlintas dalam pikirannya. Alasan dia datang kali ini adalah untuk berkultivasi di Laut Darah. Dia tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan pihak lain dan tidak ada alasan baginya untuk memprovokasi tiga Tuan hanya karena provokasi dari tiga iblis-iblis. Suzimo menarik telapak tangannya dan menangkupkan tinjunya dengan sopan ke beberapa Tuan di depannya. Dia memiliki ekspresi tenang dan bukan budak atau sombong. Agar adil, jarang iblis-iblis tingkat menengah atau bahkan tinggi menjadi seperti ini di bawah pengawasan tujuh Tuan, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis di belakang Suzimo memiliki reaksi yang sangat berbeda dibandingkan dengannya. Mereka semua gemetar ketakutan di hadapan tujuh Tuan yang menundukkan kepala, tidak berani untuk bertemu dengan tatapan Tuan. Sangat bagus, kamu sangat baik. The Overlord of Silvermoon Valley mengangguk saat kilatan misterius berkedip-kedip di matanya. Tuan dari pulau seribu ular tertawa juga dan berkata dengan malu-malu, anak muda, kamu hanya berkultivasi selama lebih dari seratus tahun dan kamu sudah berada di level itu. Itu memang membuat jantungku berdebar kencang. Petik 2 B asteris jingan, besiaplah untuk mati. Pria berjubah perak itu berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan bulan perak bersinar dari gelabelanya saat dia bersiap untuk meluncurkan serangan mematikan yang tiba-tiba. Secara alami, kehadiran Tuan dari Lembah Silvermoon adalah yang memberinya kepercayaan diri untuk menyerang. Iyak! Suara tajam menggema dari wajah pria berjubah perak itu. Dia baru saja sadar saat ditampar. Pria berjubah perak itu bingung. Setan yang hadir tercengang juga. Orang yang menamparkan pria berjubah perak itu adalah Tuan Lembah Silvermoon. Apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Mundur. Petik 2 Tuan Lembah Silvermoon memarahi dan memelototi pria berjubah perak itu dengan tegas. Pria berjubah perak itu marah dan mengertakan gigi karena marah. Dia memelototi Suzimo dengan penuh kebencian dan memutuskan bahwa yang terakhir bertanggung jawab penuh atas penghinaannya. Semuanya, aku gagal mendisiplinkannya dengan benar dan membiarkan kalian semua menyaksikan lelucon. Tuan Lembah Silvermoon berkomentar dengan acuh tak acuh. Keratua itu tidak berekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya setengah tertutup, seperti biksu tua yang bermeditasi. Kamu belum kembali, apakah kamu juga menunggu tamparan? Petik 2 The Overlord of Levitating Goatpik melirik Tuan Muda dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda dari puncak kambing melayang hanya bisa menahan penghinaan dan ikut serta. Seketika, Overlord bubar. Konflik pun berakhir. Semua iblis menggelengkan kepala karena terkejut, merasa bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Suzimo menatap tampilan belakang Overlord yang pergi dengan tatapan berkilauan dan ekspresi termenung. Tuan, kenapa kau menghentikanku? Diberikan. Petik 2 Saat tiba di vaksi Silvermoon Valley, pria berjubah perak itu segera mengirim transmisi suara. Idiot! Tuan lembah Silvermoon menyela dan mencaci dia, menurutmu apakah kratua itu buta? Bagaimana Anda akan berhasil dalam serangan Anda di depan wajahnya? Petik 2 The Overlord of Silvermoon Valley memiliki ekspresi menghitam yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia kembali. Dia hanya sedikit bermasalah ketika Suzimo menekan penguasa wilayah lembah Silvermoon nomor 1. Namun, saat Suzimo berdiri melawan tujuh tuan, niat membunuhnya muncul sepenuhnya. Kekuatan tempur iblis-iblis tingkat rendah itu begitu kuat. Selain itu, dia sudah tenang setelah berkultivasi selama lebih dari seratus tahun, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan jika dia diizinkan untuk terus berkultivasi. Dengan iblis ini, bukan tidak mungkin bagi Ape Chatterreach untuk menghancurkan enam wilayah lainnya di masa depan dan memerintah lembah seribu iblis sendirian. Tuan, apa niat Anda? Pria berjubah perak itu bertanya dengan hati-hati. Tuan Lembah Silvermoon mencibir dan melotot ke arah puncak kambing melayang dan pulau seribu ular. Beberapa orang tua yang berkabut itu mungkin terlihat seolah-olah tidak terganggu. Namun, saya menduga bahwa saya bukan satu-satunya yang ingin membunuh iblis itu. Petik 2. Kami akan menunggu kesempatan untuk menyingkirkannya. Tuan Lembah Silvermoon menyempitkan pandangannya dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa saat hening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Tuan Lembah Silvermoon mengirim transmisi suara. Ingat, manfaatkan skill rahasia essence spirit Anda segera saat Anda menyerang lagi. Jangan repot-repot dengan seni Dharma melawan iblis itu. Selain itu, lebih dari itu, ingatlah bahwa Anda tidak boleh melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Petik 2. The Overlord of Silvermoon Valley mengusap dagunya dan bergumam dengan ekspresi muram, aku belum melihat wujud sebenarnya dari iblis itu. Latar belakangnya pasti kuat. Petik 2. Pada saat yang sama, Tuan dari wilayah lain tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pada kenyataannya, mereka semua sedang berbicara dengan penguasa wilayah mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Di depan faksi AP Chatter Ridge. Mo, hati-hati. Keratua itu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, apa yang kamu lakukan sama baiknya dengan tidak menghormati ketiga Tuan. Mengingat sifat pendendam mereka, kemungkinan mereka akan merencanakan sesuatu di masa depan. Mulai hari ini, tetaplah dekat denganku. Petik 2. Tercatat, terima kasih senior. Su Zimo mengangguk. Meskipun Tuan dari lembah Silvermoon dan wilayah lain menyembunyikannya dengan baik, Su Zimo sudah merasakannya saat niat membunuh mereka di picu. Keratua itu melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya, mereka tidak berani sembrono di depan semua orang. Petik 2. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.